Intro Hai teman-teman semua Dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel Youtube Matematika TV Hari ini kita akan membahas soal tentang sistem persamaan linear 3 variable Oke ini dia soalnya Himpunan penyelesaian dari SPLTV 2X-Y plus 2Z sama dengan 12 X plus Y plus Z sama dengan 12 3X plus 2Y min Z sama dengan 8 Adalah X,Y,Z Hasil dari X kali Y kali Z adalah titik-titik-titik Oke Soal di atas dapat diselesaikan menggunakan Metode Eliminasi Kita akan mengeliminasi Persamaan 2 dan persamaan 3 Persamaan 2 X plus Y plus Z Sama dengan 12 Persamaan 3 3X plus 2Y min Z Sama dengan 8 Kita akan mengeliminasi variable Z Dengan cara Ditambah X plus 3X sama dengan 4X Plus Y plus 2Y sama dengan plus 3Y Plus Z min Z habis Sama dengan 12 plus 8 Sama dengan 20 Maka Eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3 Menghasilkan persamaan 4 Yaitu 4X plus 3Y sama dengan 20 Berikutnya Kita akan mengeliminasi Persamaan 1 dan persamaan 2 Persamaan 1 2X min Y plus 2Z Sama dengan 12 Persamaan 2 X plus Y plus Z Sama dengan 12 Persamaan 1 dikali 1 Dan persamaan 2 dikali 2 Sehingga Persamaan 1 menjadi 2X min Y plus 2Z Sama dengan 12 Persamaan 2 menjadi 2X plus 2Y plus 2Z Sama dengan 24 Kita akan mengeliminasi variable X dan Z Dengan cara dikurang 2X min 2X habis Min Y min 2Y Sama dengan min 3Y Plus 2Z min 2Z habis Sama dengan 12 Min 24 Sama dengan min 12 Min 3Y sama dengan min 12 Min 12 Y sama dengan min 12 Per min 3 Y sama dengan 4 Kita sudah mendapatkan nilai Y sama dengan 4 Berikutnya Kita akan mencari nilai X Kita ambil dari persamaan 4 Yaitu 4X plus 3Y sama dengan 20 Untuk Y sama dengan 4 Maka persamaan 4 Menjadi 4X plus 3 kali 4 Sama dengan 20 4X plus 3 kali 4 Sama dengan 12 Sama dengan 20 4X sama dengan 20 min 12 4X sama dengan 20 min 12 X sama dengan 2 X sama dengan 2 Kita sudah mendapatkan nilai X sama dengan 4 Berikutnya kita akan mencari nilai Z Kita ambil dari persamaan 2 yaitu X plus Y plus Z sama dengan 12 Untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 4 Maka persamaan 2 menjadi 2 plus 4 plus Z sama dengan 12 2 plus 4 sama dengan 6 plus Z sama dengan 12 Z sama dengan 12 min 6 Z sama dengan 6 Kita sudah mendapatkan nilai Z sama dengan 6 Berikutnya yang ditanyakan dari soal di atas adalah Hasil dari X kali Y kali Z adalah titik-titik-titik Kita sudah mendapatkan himpunan penyelesaian X, Y, Z berturut-turut sama dengan X sama dengan 2 Y sama dengan 4 Dan Z sama dengan 6 Maka nilai X kali Y kali Z sama dengan 2 kali 4 kali 6 Sama dengan 48 Ini dia jawabannya Apakah ada jawabannya 48? Jawabannya adalah yang D Oke, sekian pembahasan soal tentang sistem persamaan linear 3 variable untuk hari ini Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita At Matematika TV Official Sukses selalu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!